Intro Kembali lagi dalam Kaltim Update Masih mengenai virus corona atau COVID-19 yang dikhawatirkan mewabah di Indonesia Pemprov Kaltim melakukan langkah antisipasi diantaranya menyiapkan posko dengan hotline jika diketahui ada warga yang terjangkit virus yang belum ada obatnya ini Simak informasinya Empat rumah sakit rujukan disiapkan Pemprov Kaltim untuk menampung pasien yang terduga tertular virus corona Empat rumah sakit milik pemerintah daerah itu masing-masing adalah RSUD Wahab Sahrani Samarinda, RSUD Kanujoso Jatiwibowo Balikpapan Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada Bontang dan RSUD Panglima Sebaya Pasir Selain menyiapkan empat rumah sakit rujukan Pemprov juga menyiapkan nomor telpon khusus hotline Dua nomor yang bisa dihubungi adalah 0812-5456-8841 dan 0813-4730-6726 Saat ini di Kaltim ada 11 laporan soal virus corona Semuanya sudah ditangani tim kedokteran Namun sejauh itu belum ada warga yang dinyatakan positif terpapar COVID-19 Berikut 11 laporan terduga terserang virus corona Seperti yang diposting oleh bagian Humaset Daprof Kaltim Demikian Kaltim update kali ini Saya Rosmirahma pamit undur diri Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih